Ratusan kiosk di pasar kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjar Negara terbakar Senin dini hari. Api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu bagian di dalam pasar. Kebakaran yang menghancurkan 300 kiosk pasar membuat para pedagang tidak dapat melakukan aktivitas jual-beli. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Saya dikabari sama konakan, saya langsung lari ke sini, api masih di sebelah pojokan timur. Sempat nyelamatin Pak? Ya, sebagian ada di selamatin. Ya tapi cuma sebagian gitu lah, ya kebanyakan masih yang di sini. Iya, habis nyetok, habis nyetok barang. Modal banyak ya Pak? Iya. Ini berarti habis kerugian sekitar berapa Pak? Ya ratusan juta. Ratusan juta. Pemadaman baru dapat dimulai pukul 10 pagi mengingat hujan dan tiupan angin yang cukup besar. Untuk menjinakkan api, pemadam kebakaran menerjunkan sembilan kendaraan pemadam kebakaran. Di pemadam kebakarannya itu ada sembilan, terus tankenya dua, yang fungsinya untuk mensuplai air. Pak, dugaan sementara penyebabnya apa Pak? Dugaan sementara, sementara sampai ini belum. Kan belum, diberani menyampaikan karena kami datang belum, apinya sudah datang. Sehingga kami tidak berani menentukan bahwa sumber apinya dari mana. Hingga Senin pagi, kepulan asap dan titik-titik api masih terlihat di antara puing-puing kios. Para petugas dari pemadam kebakaran masih berusaha melakukan pendinginan di area pasar. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.